Halo teman-teman, welcome back with me, Gunsin, in sandbox video. Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue, Gunsin, di game Pixel Wars. Oke, jadi di video kali ini gue bakal melanjutkan bermain Pixel Wars, yang dimana di video kali ini adalah seris baru gue selama bulan Ramadan. Cuman gue nggak tau nih, kalau ternyata feedbacknya baik dari kalian, gue bakal lanjutin terus. Serisnya adalah PW bersama Eleh. Ya, Eleh. Buat kalian semua yang nggak tau, Eleh adalah teman mabar gue, yang karakternya bentar lagi muncul ada di sini. Nah, ini dia, subject, underscore, itu dia. Dia belum bikin akun teman-teman. Jadi, di video PW bersama Eleh ini kita mau ngapain sih? Gue sama Eleh ingin bikin video yang dimana memberitahu gimana caranya bermain game sandbox ini. Karena dia ini bukan player sandbox. Dia sama sekali tidak tertarik bermain sandbox. That's why makanya 3 tahun gue main sama dia di banyak game. Nggak, nggak 3 tahun. 5 tahun. Mungkin 5 tahun baru kali ini dia masuk ke sandbox. Masuk ke channel Youtube Gunsin di game Pixel Wars. Buat teman-teman yang nggak tau, dia juga udah masuk di konten gue sama dia, sama Eleh di game Free Fire. Yang dimana itu ada videonya kalian bisa nonton. Nah, jadi tanpa basa-basi gue mau nanya dulu deh. Sebelumnya lu tau nggak game Pixel Wars itu game apa? Nggak tau, guys. Aku tidak tau, guys. Nah, jadi Pixel Wars itu adalah sandbox atau bisa dibilang game open world 2 dimensi yang tujuannya itu adalah menjadi orang paling kaya lah. Orang terkaya lah. Raih sebanyak-banyaknya duit yang bisa kamu raih. Nah, jadi dia tadi udah ngejalanin tutorial basic-nya, teman-teman. Sekarang gue bakal nyuruh dia untuk bikin akun. Cuman sebelum itu, buat teman-teman semua yang belum like video ini, di-like dulu. Karena kalau misalnya like-nya dikit, berarti nggak ada yang suka video ini. Gue nggak tau sih, Eleh. Ini bakal bisa dilanjutin atau nggak? Gue nggak tau ya. Gue tau kalau teman-teman kalian harus pencet tombol like. Jangan lupa untuk di-subscribe supaya... Video... Ini terus berjalanan, Jai. Cuap. Benar sekali. Langsung aja, teman-teman, kita bikin akun terlebih dahulu. Jadi bikin akun tau nggak lah caranya gimana? Jadi caranya itu adalah ke main menu dulu. Main menu yang ada tiga garis di pojok kiri atas. Terus di sini ada akun di samping words. Paling bawah. Ada nggak? Akun, ada. Oke. Terus di situ ada chenem. Nah, chenem itu lu bikin dulu nama, terus password. Ya udah itu doang, sama email nanti. Itu bisa diverifikasi. Kalau lu mau verifikasi, gitu. Oke? Udah bikin? Oke, kalau udah bikin set email-nya nanti aja. Sekarang kita balik dulu ke word Gunsyn. Gunsyn. Iya, Gunsyn. Kita balik dulu ke sini. Biar mempermudah status kita. Lu, gue tau lu di mana, lu tau gue di mana. Gue bakal masukin lu ke... Oh iya, masukin ya. Gue lupa nih masukinnya di mana ya? Gue masukinnya di mana ya? Sini kalau nggak salah ya? Bukan, bukan di situ lagi. Di mana? Masukinnya ya? Aduh, lupa nih. Jadi, gue bakal masukin dulu. Oh iya, sebelum itu kita add friend terlebih dahulu. Oh, nama lu Eleh Opa ya? Eleh Opa. Eleh Opa selebe kok ya? Hmm, ini namanya harus diingat kalau misalnya nanti mau login lagi atau beda device itu pake nama ID ini. Gitu. Oke, oke. Kita add friend terlebih dahulu, teman-teman. Oke, setelah di add friend baru masukin ke clan. Ini cukup banyak teman-teman untuk slotnya. Karena bisa dibilang banyak dari teman-teman yang lain itu pada vakum ya. Pada pensi. Kemarin waktu gue juga vakum. Jadi buat teman-teman yang masih main dan kalian pingin join, ya bisa join aja. Joinnya ke Discord terlebih dahulu biar gue bisa nge-selek-selekin ya, oke? Jadi kita invite terlebih dahulu Eleh Opa. Joinkan, guys. Siapa nih kalian yang mau satu clan sama aku, guys? Aku, 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 aku. Eleh Opa udah join ke Gunsin punya clan, teman-teman. Oke. Sekarang kita mau ngapain? Gue mau sharing ke Eleh Opa. Oke. Kita mengingat Eleh Opa ya, sesuai sama nickname dia. Gimana caranya bermain game satu ini? Yang gue yakin dari kalian juga banyak yang bingung gimana caranya. Jadi pertama-tama kita bikin word dulu, ya. Kita bikin word dulu, ya. Word itu semacam dunia. Semacam dunia lu sendiri. Ngerti, ngerti. Iya. Ngerti gue. Terus? Itu kan cuma bahasa Inggris yang di bahasa Indonesia, kan? Benar. Ya. Tidak menjelaskan. Ah, ya, ya. Jadi word ini tuh buat lu nyimpan barang, lu menjaga barang-barang, lu pingin aktivitas kayak bikin item-item, ramuan, dan lain-lain di word lu. Karena di game ini tuh ada namanya scammer, atau penipu, atau pencuri lah. Jadi? Hmm, harus menjaga keamanan dengan cara mempunyai word sendiri. Rumah sendiri gitu ya? Rumah sendiri, benar. Karena kan nggak selamanya bergantung dengan orang lain gitu kan? Oke. Oke. Sekarang bikin dulu word itu ke main menu, yang tadi bikin akun juga. Terus word namenya itu masukin sesuai nama word yang pingin lu buat. Bikin wordnya di mana? Di word namenya itu. Misalnya ele. ele.opah, nama wordnya. Opa, saya memang. Nanti tinggal di create. Kalau misalnya ada join, nggak ada create. Berarti itu tandanya wordnya udah kebuat gitu. Tuh. Sudah, udah bisa. Udah bikin? Oke. Kita join dulu temen-temen ke ele.opah. Oke. Ele.opah. Anjay, ada airnya guys. Nah. Gini le. Pertama-tama kalau misalnya lu masuk ke word kayak gini, lu tuh harus langsung kunci wordnya. Gimana caranya? Kuncinya itu bisa beli di store atau di shop. Main menu, terus di shop. Item pack, terus di lock. Di lock. Di lock. Lock itu yang tiga bawah. Nah, di situ tuh kan ada banyak nih. Banyak kategorinya kan? Sebenarnya itu harus beli minimal itu word lock. Minimal. Tapi karena gems lu atau diamond lu kayaknya belum cukup ya? Belum ada tiga ribu kan? Diamond lu ada berapa sekarang? 400. 400. Lu bisa beli small lock. Beli small lock dulu. Kalau udah beli small lock, taruh di atas sini nih. Apa tuh? Baca. Oh, inventory-nya full. Kayaknya dapet barang sampah. Kebanyakan dapet barang sampah. Gapapa, itu dibeli aja. Harusnya di awal-awal tuh gratis sih. Harusnya ya. Gak bayar. Oh, oke. Nah, terus kuncinya taruh di atas pintunya. Berarti tadi beli inventory dulu le. Baru bisa beli kuncinya. Yang udah nih, yang beli kunci. Oke. Baru taruh di atas ya. Atas ya, taruh. Nah. Terus ini dihancurin. Nih. Gue gak bisa ngancurin nih. Gue gak bisa ngancurin. Karena ini lock lu. Ini hancurin. Yang hijau-hijaunya nih. Apanya yang hijau-hijaunya apa? Ini yang daun-daunnya nih. Daun yang hijau-hijau ini nih. Yang gue pukul-pukul. Harus lancurin dulu. Terus lu cari blok. Blok kayak dirt atau tanah gitu. Kalau ada tanah atau gem soil juga bisa. Nah, itu taruh di pojok sininya nih. Taruh di samping-sampingnya. Biar orang gak bisa masuk. Karena kalau misalnya gue masuk, gue bisa ngancurin world lu tuh. Gue mau bebas. Gue hancurin mah bisa. Gue ambil jadi hak milik juga bisa gitu loh. Nah, bener. Udah ditutup gini nih. Gitu doang. Tapi kan PR-nya disini. Kalau misalnya lu itu respawn. Misalnya lu respawn nih. Coba respawn itu di menu. Terus di respawn. Di bawahnya player info. Ada gak? Nah. Lu gak bisa lewat. Ya kan? Lu harus ngancurin dulu. Ngancurin blok yang ini nih. Yang diamond ini. Gem soil-nya. Tapi ketika lu hancurin. Kalau ada orang lain disini. Dia bisa ikutan masuk juga. Jadi bahaya kan? Nah. Solusinya apa? Solusinya itu pake pintu. Jadi gue bakal ngasih suatu pintu. Untuk di awal. Pintu? Pintu. Ini ada pintunya soalnya. Jadi bisa taruh disini. Oke. Gue taruh di gimana? Di samping portal masuknya. Taruhnya gimana? Taruhnya itu pencet pintunya. Terus arahin ke sini. Arahin ke blok yang disini. Tapi lu jangan di depan bloknya. Karena bakal kehalang. Jadi harus agak misih dulu. Nah. Sekarang lu bisa keluar masuk. Kalau gue udah nggak bisa. Karena gue nggak dikasih akses. Sekarang. Lu harus ngasih akses gue dulu. Jadi cara ngasih aksesnya itu. Mencet obeng. Mencet obeng. Terus ke small lock-nya ini. Ke kuncinya. Udah. Ke gue? Udah. Oke. Nice. Ini caranya begitu teman-teman. Oke. Sekarang. Apa sih yang harus lu lakuin? Kalau misalnya udah punya word gini. Jadi. Apa sih gue penasaran? Penasaran? Penasaran. Banget. Banget ya. Jadi caranya. Pertama-tama. Lu harus tau dulu. Barang berharga di word ini apa aja sih. Apa aja nih. Barang berharga yang ada di word ini. Yang pertama itu ada ini nih. Pohon ini nih. Pohon gem soil ini. Gem soil itu. Dia semacam blok. Yang kalau dihancurin bisa dapet diamond. Bisa dapet gem. Dan gem ini bisa dipakai buat tadi. Kayak buat upgrade inventory. Buat beli kunci-kuncian. Itu bisa pake gem. Gitu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua itu disini ada lava. Lava yang disini nih. Eh. Eh kamu. Eleopa. Sini. Jangan kemana-mana. Nah ini. Lava ini itu berguna. Untuk di awal. Di early. Jadi coba dihancurin deh. Nah. Lava ini tuh bisa dapetin biji-bijian. Coba hancurin lagi yang disini. Oke. Kamu kurang beruntung ya. Belum dapet biji-bijian. Kita cari lagi sebelah kiri. Nah ini ada lava lagi nih. Oh ada lagi. Ya. Ini bisa dihancurin nih. Buat ke bawah. Jadi bikin jalan dulu ke bawah. Nah. Nah. Itu dapet biji-bijian tuh. Nice. Itu bisa diambil. Nah. Sekarang. Naiknya gimana? Kita bikin tangga naiknya. Oke. Tuh. Jadi. Kenapa lava itu berguna? Karena lava itu biji-bijiannya bisa digabungin sama biji-bijian yang lain. Dan salah satunya bisa menghasilkan pintu. Bisa bikin pintu. Bisa bikin pintu. Kan tadi kan dapetnya secara cuma-cuma kan. Kalau misalnya buat temen-temen yang lain yang gak ada temennya lagi itu yang. Kalau misalnya kalian masuk nih ke Pixel World. Terus gak ada temen kalian yang bisa ngebantu kalian buat di awal. Nah. Kalian tuh harus bikin pintu ini secara mandiri. Caranya ngumpulin lava tadi. Tuh. Salah satu caranya. Terus selain itu lava itu biji-bijiannya bisa dijual juga. Gitu leh. Bisa dijual juga leh. Biji-bijiannya. Oke. Oke. Dia dapet giginya ya. Benar. Dan bisa dibilang red paling sulit itu adalah lava salah satunya di world yang baru pertama kalian masukin. Nah ini ada lagi nih lavanya nih. Bisa juga dihancurin. Hancurin. Aku lah penambang lava kalian gue. Benar sekali. Nah itu lagi coba leh. Di bawah leh. Aku lah penambang lava. Apa ini? Ada tutorial ya? Iya. Nah itu kayaknya tutorial. Tutorial ini. Nah kalau gak ada di sebelah kanannya. Coba cek lagi. Di sebelah kanan tuh ada lava lagi tuh. Yuk. Hancurin. 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 Ambil lavanya. Semua akan ku hancurkan. Yuk gaca. Aduh-duh panas. Gak dapet lagi. Gak dapet lagi. Di bawah. Banyak sih. Eh di bawah banyak. Banyak. Tapi ya gitu belum itu dapet. Rednya kecil. Nah ini udah ciri-ciri player sandbox nih teman-teman. Kalau turun ke bawah bikinnya gak langsung turun banget gitu. Bikin tangga tapi turunnya. Itu udah salah satu ciri-ciri player sandbox. Biar apa? Biar naiknya gampang. Biar biur. Berarti seatnya udah berapa? Biji-bijiannya. Satu. Baru satu. Yaudah pokoknya kurang lebih kayak gitu. Nah kalau bisa tuh satu word ini dihabisin. Gitu. Bisa gak naiknya? Bikin jalan baru ya kamu ya. Susah gak naiknya? Enggak. Susah kan? Kadang nyangkut-nyangkutan kan? Agak susah kan? Iya agak-agak aja. Nah biar gak susah. Gue kasih bantuan eleh. Nah ini adalah wings. Wings ini. Nah dipake. Cara makanya double click. Anjay. Wings ini mahal banget ya. Wings ini harganya bisa sampe 2 juta bitcoin. Ah serius? Serius-serius. 2 juta bitcoin. Yang dimana 2 juta bitcoin itu mungkin... Tanyak banget gitu. Jadi dijaga baik-baik ya Erne ya? Oke baik-baik. Saya akan menjadi Raja Iblis yang baik. Anjay. Oke. Nah, kalau misalnya tadi udah dilihat Seed yang lava itu Coba di klik kanan terus di info Klik kanan, info Di bawahnya ada tulisan apa? Farmable? Ada tulisan farmable gak? Ada, ada Atau non-formable? Ada, farmable-nya Nah, berarti tandanya Kalau farmable itu Dia itu bisa dikembang biakin Dengan cara ditanam Setelah ditanam, dipanen Habis dipanen, dihancurin lagi bloknya Terus ditanam lagi seed-nya gitu Cobain deh Cobain di sini tanam satu bijinya Tadi ada satu biji kan? Seed lavanya Tanam Seed Seed bukan blok Oh, lava seed Iya, lava seed Mukanya udah ngeselin ya teman-teman Mukanya udah ngecek berhantem loh Ditaruh aja blok Nah, di sini ada 30 Eh, standarnya 30 second Nunggu 30 second Ini bisa dibilang Seed yang paling cepat tumbuhnya Oh gitu Ada yang seednya bisa lama banget Sejam, dua jam Sejam, 10 jam Sampai ada yang berhari-hari Wow Tuh, ini cepat banget Cuma 30 detik doang Kita tungguin ya Oke Kita di sini harus bersabar juga ya leh Banyak tanaman liar guys Betul Lah, udah jadi bisa dihancurin Bisa dipanen, panen, panen Nah, panen lagi Nah Terus bloknya itu taruh di atas sini nih Taruh di atas kita Nah, ya Berdejer aja sampe habis Semua bloknya Oke Dike doang ya Diancurin Gitu Oke Hancurin lagi Guys Amsyong kan? Rugi kan? Rugi gak? Berarti ini bisa dibilang fact teman-teman Kalau misalnya Gini leh Jadi gini leh Dulu tuh tahun 2019 Ada sedikit pergejolakan Tentang lava ini adalah Firmable atau bukan Gitu loh Sepertinya lava ini tuh bukan Karena dulu tuh di Websitenya Atau di forumnya itu Banyak berdiskusi Kalau misalnya lava ini tuh Bukan Firmable Sebab Misalnya kita punya 5 lava seed nih Ditanam Ya Dipanen Dihancurin lagi bloknya Lava seed itu bisa berkurang Lebih banyak berkurangnya Daripada bertambahnya Jadi disitu banyak konspirasi muncul Kalau misalnya lava ini adalah Blok yang dimana Cuman formalis doang Formable-nya Sebenarnya dia gak formable Gitu Jadi cara paling terbaiknya Adalah Ketika kalian nyampe Di world random gini World yang kosong World baru Hancurin leh Lavanya Sampai bawah Hancurin semuanya Terus Seednya disimpen aja Gak usah ditanam lagi Kecuali mau dimix Sama seed lain Buat bikin barang baru Jadi seednya dipegang Bloknya dihancurin Kalau ntar jadi seed Jangan ditanam Jangan diputer Tapi buat dapetin lagi Seednya dari mana Datang lagi ke world yang baru lagi Gitu Jadi cari world baru lagi Gitu Jadi bener ya teman-teman Ini Cuman Masih fake ya Karena dulu juga pernah Pembahasan ini Pernah gue bahas Dan ternyata benaran Gue pengen nyoba secara langsung Sekarang sama eleh opa Dan masih Masih tidak bisa di firmin Gitu Karena kalau Ini guys Karena kalau misalnya Ini kayak ini firmable Di bawah ini firmable Tandanya bisa diputer Gitu Cara biar kalian tau Ini firmable atau bukan sih Ya itu Lihat dari info Barangnya Gitu guys Jadi sekarang itu Udah selesai Untuk mengenai ini eleh Mengenai Perkenalan di awal Di world ini Gue pengen ngelakuin Satu Barang terakhir Yaitu Spike bomb Spike bomb Spike bomb itu Adalah bomb Iya Apa itu? Bomb Kalau Lu kena ini eleh Lu bakal meninggal Dicoba 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 Baru gue bilang Udah dicoba Teman-teman Balik kesini eleh Jadi gue pengen ngasih tau Ke lu leh Sama teman-teman yang Di sana Kalau Spike bomb ini adalah Salah satu contoh Farmable Yang menghasilkan Gems Yang lumayan Kenapa Lu lihat Satu kali gue ngehancurin Itu bisa dapet James yang warna Biru muda Biru tua Banyak Jamesnya Lihat Banyak gak Jamesnya? Iya banyak Banyak kan? Satu biru muda itu Sekitaran Sepuluh Atau sembilan Coba lu ambil semua ini Yang ada di atas ini Ambil Uh banyak Berapa James yang bertambah? Dua puluh Eh Tiga puluhan Tiga puluhan Dari Dari Lapan Blok Teman-teman Karena tadi Satu bloknya Udah gue ambil Nah Cuman dari Lapan Blok doang Lu bisa dapet Tiga puluh James Kalau misalnya Lu bisa dapet Satu stack Itu bisa dapet Sekitaran Dua sampai Tiga ribuan Jadi satu stack Itu 999 999 Maxnya di inventory Gitu Itu satu stack 999 Yang bisa kalian bawa kemana-mana Kalian gak bisa bawa 1000 Blok Cuman bisa maksimal Sampai 999 Jadi Nah spike bomb ini Salah satu Formable Yang bisa dibilang terbaik Sampai saat ini Jujur Gue udah nge-compare Sama satu lagi Itu Namanya Gue lupa namanya Apa Cuman videonya Ada disini Itu adalah Gue nge-compare Spike bomb ini Sama Formable yang sama Sama satu lagi Cuman yang satu itu Cukup susah untuk dicari Buat temen-temen semua Yang mungkin Masih baru kayak LL Masih bingung juga Mau gimana lagi Main game ini Mau seru-seruan Mungkin dari kalian Banyak yang Alumni-alumnian Grotopia Terus Bingung Karena Grotopia udah broken Dan pingin cari game sandbox yang lain Salah satu opsinya adalah Pixel World Nah Kalian bisa cobain Menjalankan Metode-metode Yang tadi udah gue kasih tau Itu ada salah satu metodenya Dua metodenya lah Dan masih banyak lagi Yang lainnya Jadi Mungkin itu adalah Perkenalan gue Bersama Eleh Di PW Bersama Eleh Jadi buat temen-temen semua Kalau misalnya Kalian suka Sama video ini Dan pingin Jalan terus Boleh banget Di tombol like-nya Dan di tombol subscribe-nya Serta Kalau misalnya Kalian tungguin nih Besok nih Video bersama Eleh Kok gak ada Pixel World bersama Eleh-nya Gak ada nih Kalian DM aja Ke Instagramnya Eleh Di Patan Ramadhani Atau linknya di deskripsi Karena Kalau misalnya video ini gak ada Tandanya Eleh gak ada Temen-temen Oke Iya, Eleh Oke, betul Nah Jadi Nah, di follow Untuk Instagram gue Baru di 6UNSTN Yang lama Udah hilang Temen-temen Yaudah Jadi mungkin segitu aja Terima kasih Eleh PW bersama Eleh-nya Sampai jumpa di video Pixel World selanjutnya Gue Gunsin Bye-bye See you next time Bye-bye guys See ya Bye-bye Bye-bye sub indo by broth3rmax